Audio Jungle Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Uduk-Uduk Mengeksplore jejak jaman kerajaan masa lampau Mungkin tak akan ada habisnya Mempelajari dan mengamati situs-situs dari peradaban kuno Mungkin membuat sebagian dari beberapa orang Yang menyukai hal tentang sejarah dianggap hal yang paling menyenangkan Selain menambah wawasan Kita juga akan mengingat kembali asal-usul dari nenek moyang kita Namun sebelum melanjutkan Kami ingatkan bagi Anda yang belum subscribe ke channel Uduk-Uduk Untuk tekan tombol subscribe dan juga tombol loncengnya Agar Anda mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami selanjutnya Terletak di pemukiman warga di Desa Wotan Mas Jedong Kejamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur Candi Jedong adalah bangunan kapura dengan bentuk padu raksa Bangunan ini diperkirakan dari abad 14 Masehi Daya tarik situs Jedong adalah keberadaan dua bangunan masa lampau berbentuk kapura Kedua bangunan ini dikenal dengan sebutan Candi Jedong Menurut laporan tahun 1907 Di Desa Jedong ada tiga bangunan kapura Sekarang ini hanya tertinggal dua bangunan saja yang tersisa Kapura yang terletak di sebelah utara terpahat angka 13 Masehi Sekarang hanya terlihat reruntuhannya saja Sedangkan dua buah kapura yang terbuat dari batu andesit Yang masih terlihat degak berdiri, berporos atau arah pintu barat timur Masing-masing berjarak 80 meter Kedua kapura terletak di sisi barat sebuah teras dengan bekas pager tembok keliling Kapura satu atau yang pertama yang berbentuk padu raksa Bagian atapnya menjadi satu Mempunyai ukuran panjang 12,51 meter Dengan lebar 5,19 meter dan tingginya 9,75 meter Kapura Jedong terdiri dari tiga bagian Bagian itu mulai dari kaki, tubuh, dan atap Sedangkan pintu keluar masuk berada di bagian tubuh menghadap ke arah barat timur Bagian kaki-kakinya polos, tidak berhias Dengan bagian tubuh yang sama polosnya Sedangkan atap di bagian bawahnya Terdapat ukiran atau pahatan kala yang ada di masing-masing sisi Terdapat pula ornamen berbentuk kapura kecil yang melekat pada tingkatan atas Setiap sudut dihiasi motif gunung atasnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dan untuk Candi Wadon yang berarti wanita Fungsi dari kapura tersebut diperkirakan sebagai pintu masuk ke desa Perdikan Situs Jedong diperkirakan keberadaannya sudah ada lebih dari seribu tahun yang lalu Bahkan keberadaan wilayah ini sudah disebut-sebutkan sejak zaman kerajaan Mataram Kuno yang berpusat di Jawa Tengah Sampai periode periode kerajaan Majapahit yang berpusat di Mojokerto Dalam berbagai penelitian dan penulisan sejarah terhadap Candi Jedong telah dilakukan oleh banyak penelitian Antara lain adalah Verbrook di tahun 1891, Knepel di tahun 1907, Brandes di tahun 1913, Nersen di tahun 1938, Damais di tahun 1951, Selamat Wuliana di tahun 1979, Boots di tahun 1918, dan Hasan Jafar di tahun 1978 Dari berbagai literatur, diketahui bahwa di situs Jedong telah ditemukan 12 buah prasasti yang oleh para sarjana epikografi diperkode atau nama Prasasti Jedong 1 tanda hubung 12 Prasasti merupakan sumber primer bagi sejarah karena berbagai informasi yang terkait Terima kasih 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 Terima kasih